Tim evakuasi jalur udara berhasil menemukan titik lokasi jatuhnya helikopter Helibel 412 SP yang ditumpangi Kapolda Jambi beserta rombongan. Gubernur Jambi Al-Haris di posko evakuasi di Desa Tamiahi, Kabupaten Kerinci mengatakan, evakuasi Kapolda Jambi beserta rombongan fokus lewat udara mengingat sulitnya akses melewati jalur darat. Keberadaan jatuhnya helikopter Helibel 412 SP milik Kapolda Jambi di hutan Kerinci sudah ditemukan tim evakuasi udara. Namun evakuasi Kapolda Jambi beserta dua pejabat Kapolda dan lima kru lainnya belum bisa dilakukan. Tim udara yang menemukan tim lokasi jatuhnya helikopter tersebut sementara hanya menjatuhkan atau mendropping makanan, obat-obatan dan selimut untuk para korban, serta powerbank untuk keperluan komunikasi. Gubernur Jambi Al-Haris yang stand-by di posko evakuasi sejak dini hari, menyatakan evakuasi korban lewat jalur darat sangat sulit dilakukan. Di udara badat nggak mungkin, kena jauh badannya. Kita hanya fokus ke udara hari ini. Dari Desa Peli, Semua, dari Jakarta, dari Sumsel sudah arah ke sini, udah nyampe mungkin di bandara Sotantara, bandara Sotantara, tidak menunggu apa-apa berikutnya. Meski jalur evakuasi fokus lewat udara, Al-Haris mengatakan tim evakuasi jalur darat tetap bergerak ke titik lokasi untuk membantu proses evakuasi lewat udara. Namun hingga saat ini belum sampai karena medan yang sulit. Al-Haris juga mengatakan sudah meminta rumah sakit baik di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin untuk siaga, jika para korban helikopter harus dirawat di rumah sakit terdekat. Rian Jan Jan Jek TV melaporkan.